Hai selamat siang semuanya, selamat datang di kunci rahasia kesuksesan Jepang ARKJ, kali ini versi 36 Jin sewa yamaari, tanya Kalau kehidupan ada gunung, ada lembah Selesai Ya mungkin itu ya, tanpa penjelasan pun udah tau ya sampai begini ya Tapi maksudnya ya, itu apa Maaf ya, kalau saya di Indonesia Itu apa ya, malas mencari tantangan gitu Maunya enak-enak saja ya Atau kalau ada semacam tantangan gitu, menghindari atau gimana gitu kan Ya itu yang saya agak memikirkan dengan kalimat ini ya Jin sewa yamaari, tanya Dan kalau misalnya, maaf ya, kalau maaf Saya maaf menurut deh Misalnya saja kita maunya hidupnya enak-enak terus Ya kan, tanpa usaha Buatnya itu ya Setiap hari enak-enak terus Ya memang kalau di Indonesia beda dengan Jepang Kalau Jepang kalau enak-enak itu Karena ada musim dingin Enak-enak artinya mati Iya kan, ya Tau itu gak cerita barat Namanya itu berlalang sama semut Tau gak, kalau semut itu musim panas Mereka itu kan susah payah simpan makanan-makanan Dan berlalangnya itu kan main gitar dan senang-senang Kamu kerja keras untuk apa begitu gitu kan Dan musim dingin datang berlalang mati gitu kan Ya, jadi memang itu ya Atau perbedaan iklimnya Tapi saya selalu bilang Tuhan tidak membedakan Ya, orang Jepang, orang Indonesia gak dibedakan Karena keinginan Tuhan itu Satu Ya kan Menyingkatkan kemampuan sebagai manusia Saya yakin begitu terus Ya kan Jadi, kalau Apa ya Maunya itu kan Ya ma'ari tanya Ya gunung Naik gunung juga Apa apa Capek Ya kan Kalau jatuh ke lembah Wah gimana Ya kan Jadi Sebenarnya dengan begitulah Sebenarnya ya Manusia bisa matang Karena Mengalami kesulitan Setiap kali Mengalami kesulitan Dan Berusaha Untuk melewati Atau Apa ya Apa ya Mengatasi lah Mengatasi kesulitan itu Ya Jadi dengan begitulah Manusia bisa jadi matang Ya kan Kalau Ya Anda coba mikirin deh Ya saya sering bilang begini Ya kalau kata-kata ini sedikit Agak gimana gitu ya Tapi ya Berani ngomong Anda Anggap saja menjadi Tuhan gitu loh Sebagai Tuhan Memikirkan Manusia yang hanya Senak-senak saja Sebagai Tuhan Senang gak gitu loh Ya saya merasa Memikirkan selalu begitu Ya kan Jadi Dari situlah Sebenarnya Dengan pandangan itulah Kita bisa 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 merasakan ya Menyadari Kita seharusnya bagaimana Begitu ya Jadi sekali lagi Kali ini kita belajar Jin sewa yang mahali tanyari Ya kalau kehidupan Ada gunung dan lembah Maksudnya Tidak Ingin Enak-enak terus Tidak boleh ingin Enak-enak terus Ya kita Harus menghadapi tantangan Dan dari situlah Makin Banyak Menghadapi tantangan Dan mengatasi tantangan Makin dekat Tuhan Makin dekat Surga Gitu ya Ya begitulah Jadi Seperti biasa Ayo Mari kita masuk Surga Terima kasih Terima kasih